Selamat siang, Bu. Terima kasih pada kesempatan kali ini. Saya akan mewakili kelompok dua untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada kelompok dua terdiri dari Regina, Yeti, Tephilia, Rina, dan Irvani. Konsep ilmu filsafat itu sendiri filsafat berasal dari kata pilos dan sopian. Di mana filsafat sendiri juga memiliki pandangan hidup ataupun sikap hidup. Selain itu, filsafat juga sebagai suatu metode berpikir, sistem pemikiran yang sangat subjektif. Bahasa ataupun istilah dan konsep tetap menunjukkan pandangan dunia. Filsafat terdiri dari tiga konsep yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, dalam konsep ontologi, disimulkan individu manusia. Bukan dari seluruh disiplin ilmu seperti keperawatan. Nah, disini dapat kita simpulkan bahwa ontologi itu disamakan dengan metafisika realitis karena deskripsi ontologis menggambarkan realitas ekskramental di atas manifestasi fisik manusia. Nah, dapat kita simpulkan bahwa secara material itu terdiri dari makhluk, benda, maupun istiwa, sedangkan secara objek formal terdiri dari model, teori, pendekatan, dan strategi. Nah, secara epistemologi dapat kita lihat bahwa epistemologi itu berasal dari kata Yunani, yaitu epistemia dan logos. Episteme sendiri dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan ataupun kebenaran. Sedangkan logos diartikan sebagai pikiran. Nah, disini dapat kita lihat bahwa epistemologi itu sendiri merupakan salah satu cabang dari ilmu filsafat yang membicarakan tentang asal, sifat, karakter, dan jenis pengetahuan. Epistemologi diperlukan pembicaraan tentang hakikat dari ilmu pengetahuan, dasar-dasar pengetahuan, ruang lingkup, sumber-sumbernya, dan bagaimana mempertanggungjawabkan kebenaran. Next. Bisa diulang tadi ekonisi epistemologinya? Baik, Bu. Epistemologi sendiri merupakan salah satu cabang dari filsafat ilmu yang membicarakan tentang asal, sifat, karakter, dan jenis pengetahuan. Kemudian, membicarakan juga tentang hakikat dari ilmu pengetahuan, dasar-dasar, serta ruang lingkup dari ilmu pengetahuan itu sendiri, dan sumber-sumbernya, dan bagaimana mempertanggungjawabkan kebenarannya. Next. Bu, mohon maaf, Bu. sepertinya terlempar yang seskrip, boleh dibantu rekan-rekan dari kelompok dua. Bu, mohon maaf, Bu. Teo atau Bang Irfan mungkin bisa bantu. Bu, mohon maaf. Iji, mohon maaf sebentar ya, Bu. Bu, mohon maaf. David, Punten. Bisa jadikan saya ini co-host, supaya saya bisa bantu saya screen. Ibu Punten, Bang Irfandi, minta dijadikan co-host. Bu, mohon maaf. Bu, mohon maaf. Baik, sudah terlihat Bang Irfan? Sudah ya? Sudah. Nah, di sini, metode dalam epistemologi dapat kita lihat ada lima metode, yaitu metode induktif, di mana pernyataan-pernyataan atau data-data disampaikan dari khusus keumum, sedangkan yang kedua adalah metode deduktif, di sini data-data atau pernyataan disampaikan dari umum ke khusus, jadi secara runut disampaikannya. Kemudian, metode positifisme, di sini, mengesampingkan segala urayan dan pernyataan di luar dari pada fakta, jadi menyampaikan fakta-fakta dalam metode positifisme. Sedangkan metode kontemplasi, di sini, pengetahuan diperoleh lewat intuisi dengan cara berkontemplasi. Sedangkan metode dialektis adalah pahap logika yang mengajarkan kaedah-kaedah dan metode-metode penuturan, juga analisa sistematis tentang ide-ide untuk mencapai apa yang terkandung dalam pandangan. Next. Yang ketiga adalah konsep aksiologi, di mana aksiologi merupakan teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Ilmu akan berpautan dengan moral, nilai sebuah ilmu akan terlihat dari sedau mana ilmu mempunyai tanggung jawab sosial terhadap ilmu yang dimiliki. Next, Pak Irwan. Di sini kita bisa lihat landasan ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam penelitian keperawatan. Yang pertama, dari landasan ontologinya kita dapat ingat adanya batasan nilai penelitian ataupun objek penelahan. Yang kedua, teori yang berkaitan dengan objek yang diperoleh. Yang ketiga, wujud hakiki ataupun sebenarnya dari objek yang diperoleh. Yang keempat, hubungan objek yang diteliti dengan daya tangkap manusia yang membutuhkan pengetahuan. Landasan epistemologinya dalam penelitian keperawatan. Yang pertama, cara-cara yang ditempu dalam penelitian. Seperti apa. Kemudian yang kedua, kerangka pemikiran yang ada di dalam penelitian tersebut. Kemudian hipotesis-hipotesisnya. Yang keempat, paradigma teori dan paradigma penelitian. Serta prosedur penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut. Kemudian secara aksiologi, bagaimana manfaat penelitian tersebut, kegunaan ilmu ataupun nilai yang terkandung di dalamnya, dan hubungan dengan kaedah moral. Next. Di sini, aplikasi ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam penelitian kami mengambil satu jurnal, yaitu dengan judul Effect of Front Positioning on Oxygenization and Static Prespiratory System Compliance in COVID-19 ARDS versus Non-COVID ARDS. Secara ontologi, objek materialnya itu terdiri dari, yang pertama, pasien usia lebih dari 18 tahun di National University Hospital Seoul. Yang kedua, critical ill patients. Di sini ada dua kelompok pasien, yaitu pasien ARDS dengan COVID-19 dan pasien ARDS tanpa COVID-19. Next. Objek formalnya terdiri dari Front Positioning, Front Position, COVID-19, ARDS, Oksigenisasi, Respon Fisiologis, Static Respiratory System Compliance, Hasil Lab, Apache Score 2, 2 score, Sofar Score, Hemodinamik, Ventilator, EGMO, Trachostomy, Hemodinamik, dan HFNC. Kemudian, secara epistemologi, di sini, menggunakan metode deduktif, yaitu semua metode, suatu metode, yang menyimpulkan bahwa data-data empiris diolah, lebih lanjut dalam suatu sistem penyataan yang runut. Menggunakan metode penelitian, cohort retrospective, di sini terdapat khas, di sini penelitian ini menggunakan rekam medis pasien, yaitu membahas mengenai tindakan front position dan pasien terpasang ventilator, diawali dengan semua pasien non-COVID pada penelitian sebelumnya dimasukkan dalam penelitian ini, mungkin disesuaikan dengan perbedaan antar kelompok, pasien ARDS COVID-19 dicocokkan dengan pasien kelompok ARDS non-COVID dengan perbandingan 1 banding 1. Di sini dapat kita lihat penelitian statistik perbedaan antara non-COVID ARDS dengan signifikansi total pay value-nya kurang dari 0,05. Untuk uji perbandingan PO2 banding FIO2 rasio dan CRS statis dengan Wiloxone sign rank. Perubahan parameter dari P1 ke P2 dibandingkan antara ARDS COVID-19 dan non-COVID ARDS menggunakan analisis regresi linear multivariate. Yang keempat, pada saat penentuan pun disesuaikan dengan usia, jenis lami, indeks masa tubuh, durasi ventilator, sofa, CCI, PIP, tidak follow, dan PO2 berbanding FIO2 rasio, CR statis, dan rasio ventilasi. Yang terakhir, semua analisis statistik dilakukan menggunakan perangkat menggunakan stata. Jadi dalam artian ini, bahwa secara epistemologi, bagaimana metode yang digunakan dan mencapai hasil. Kemudian yang selanjutnya, next. Secara aksiologi, yaitu membahas mengenai kegunaan dari penelitian tersebut. Di sini kami menyempelkan bahwa kegunaannya adalah bahwa posisi PRON sama efektifnya dalam meningkatkan oksigenisasi dan kompleensi paru pada pasien COVID-19 dan pasien non-COVID-19. Secara etika, studi ini disetujui oleh Dewan Peninjauan Institusional dan Inform Pansan dibebaskan karena penelitian ini dianggap menimbulkan risiko yang minimal kepada pasien penelitian karena disetujui penelitian pasien peduli. Next. Jadi dapat kita simpulkan bahwa penelitian ilmiah merupakan upaya untuk mengembangkan ilmu, apalagi institusi penelitian yang mengedepankan riset sebagai tolak ukur untuk perkembangan ilmu. Penelitian tidak akan pernah lepas dari filsafat ilmu dengan landasan ontologi, epistemologi, dan aksiologinya. Penelitian yang memiliki objek yang dimanifestasikan dalam perilaku menarik untuk disajikan sebagai suatu ilmu. Yang kedua, dengan dilakukan review terhadap bulan ataupun artikel menggunakan penelitian ontologi, epistemologi, dan aksiologi akan membantu kita dalam melakukan penelitian. Ini referensi yang kami gunakan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok dua. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih, Kak Arina, yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Selanjutnya, yang terakhir dari kelompok satu, dipersilakan. Apa sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini, saya sebagai perwakilan dari kelompok satu, terdiri dari Fitri Nurmegasari, Latifah Siregar, M. Wisnu Riesnandar, Neden Rostin Hidayat, Sama Salomita Yohana Banna. Tadi sudah dijelaskan begitu banyaknya tentang ini. Jadi di sini saya mulai dari filsafat, yaitu filsafat merupakan imu pengetahuan yang menyelidiki adanya sebagai tugas dari filsafat ini, yaitu untuk memberikan pandangan keseluruhan, kehidupan, dan pandangan tentang alam, dan untuk mengintegrasikan pengetahuan ilmiah dengan pemahaman yang menyeluruh dan konsisten. Next. Kemudian untuk di sini kami langsung ke jurnal. Tadi sudah banyak disebutkan tentang landasan ilmu, ilmu secara umum, secara khusus, dan ilmu filsafat, itu tadi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Di sini langsung ke jurnalnya. Kami mengambil jurnal dengan jurnal Nursing Philosophy of Community Mental Health Nurse in Japan, qualitative descriptive study. Di tahun 2017, penulisnya adalah Koji Tanaka dan teman-temannya, publish di International Journal Mental Health Nursing 2018. Next. Untuk onkologinya, untuk onkologinya, yaitu ini mulai dari adanya kapasitas tepat tidur psikiatrik yang jumlah rawat inap yang melebihi batas di Jepang, sehingga Kementerian Kesehatan Jepang dan tenaga kerjanya mengembangkan langkah-langkah kesehatan mental dan kesejahteraan untuk kesehatan mental dan kesejahteraan masyarakatnya. Nah, di sini objeknya yaitu community mental health nursing, di mana mereka memfokuskan pada perawatan psikiatrik di komunitas, bukan di rumah sakit. Yaitu tadi sesuai tujuannya, berfokus pada perawatan psikiatrik yang jauh dari rumah sakit, yaitu berbasis masyarakat, sehingga terbaliklah community mental health nursing di Jepang. Next. Tadi sudah dijelaskan, udah next. Kemudian untuk epistemologinya, metode penelitian ini dalam jurnal ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, di mana deskriptif kualitatif dipilih karena membutuhkan deskripsi langsung, penelitinya membutuhkan deskripsi langsung dari fenomena melalui bahasa dan kata-kata dari partisipannya. Selain itu, dipilih karena deskriptif. Ini dipilih karena memberikan deskripsi langsung tentang gagasan yang diungkapkan oleh peserta penelitian yang tercemin dari pengalaman mereka yang lebih mendalam, sehingga memperjelas filosofi keperawatan mereka, serta memastikan realitas dan kekuatan fenomena yang digambarkan. Nah, untuk pesertanya, partisipannya itu adalah perawat dengan masa kerja dengan lima tahun pengalaman masa kerjanya dalam mendukung individu dengan penyakit mental, termasuk dua tahun pengalaman bekerja di community mental health nursing. ini sebelum menjadi partisipan perawat tersebut, mendapat persetujuan penelitiannya oleh dua manajer di perkotaan dan di daerah pedesaan. Kemudian selanjutnya, untuk pengumpulan data. Pengumpulan data itu mulainya observasi partisipan dan wawancara semis terstruktur dilakukan pada Agustus 2014 dan Juli 2016. Kemudian, mengamati secara detail praktik perawatan dan reaksi konsumen. Selanjutnya, observasi juga dilakukan saat satu kunjungan ke kunjungan lainnya. Nah, kemudian pada akhir observasi partisipan peneliti kembali ke pos perawatannya itu dan melakukan wawancara semis terstruktur yang berlangsung selama 1-2 jam. Selanjutnya, untuk analisa data, di sini analisa data peneliti dilakukan sesuai prosedur yang dibahas oleh peneliti itu mengikuti prosedur yang dibahas oleh Sandelowski dan Niel. Kemudian, prosedurnya yaitu pertama peneliti dengan hati-hati menelusuri data yang ditranslip untuk memahami makna keseluruhannya sebelum membagi menjadi data unit semantik dan mengkodekannya. Berhati-hati agar tidak mengganggu keseluruhan konsek narasi yang diberikan oleh para peserta. Setelah membandingkan kode-kode ini, meringkas perbedaan dan persamaannya, mengekstrak, kemudian menafsirkannya dan memeriksa pentingnya subtema dan tema ini saat peneliti meninjau kembali data yang mempertimbangkan hal tersebut. Setelah itu, setelah semua tahap yang dilalui, penulis pertama mengkodekan data dan mencari konsensus, validitas pengkodean dari rekan penulis yang semuanya berspesialisasi dalam keperawatan pesekiatri dan penelitian kualitatif. Kemudian untuk setelah itu, kelompok mengekstrak tema dan subtema. Iterasi proses selesai di antara penulis, peneliti memastikan kejelasan dan mengkonfirmasi proses analisis dengan menggambarkan dan menunjukkan analisis dan hasil untuk semua peserta studi untuk mengkonfirmasi akurasi mereka. Untuk pertimbangan etisnya, peneliti menerima persetujuan Dewan Peninjau Institusional. Kemudian di sini ada tujuannya, tujuan keseluruhan penelitiannya, sifat partisipan dan sifat arela, hak mereka untuk menarik kembali persetujuan, dan selanjutnya. Untuk landasan aksiologinya, hasil penelitian tentang filosofi keperawatan ini menunjukkan tiga elemen praktik keperawatan komunitas sebagai berikut, yaitu, satu, membangun hubungan dengan konsumen dengan menghormati cara hidup dan otonomi mereka. Kedua, menggunakan pengalaman hidup profesional sendiri dalam perawatan dan dalam membentuk hidup mereka melalui perawatan. Kemudian, membangun sistem di mana penghuni saling mendukung sebagai sesama penghuni komunitas. Praktik Komuniti Mental Health Nursing ini melibatkan berbagai keterlibatan, mulai dari menghormati individu hingga membangun komunitas. Kemudian, mengembangkan dan menerapkan program pelatihan dan pendidikan profesional dengan metodologi Komuniti Mental Health Nursing ini berdasarkan filosofi keperawatan yang ditemukan dalam penelitian ini dapat efektif untuk keperawatan kesehatan mental secara luas. Ini untuk daftar pustakanya. Demikian pemaparan. Dari pemaparan yang tadi dapat disibukan dalam penelitian berjudul Nursing Philosophy of Community Mental Health Nurse in Japan Qualitative Descriptive Study dapat dianalisis bahwa ontologi dari penelitian sebut adalah untuk mengklarifikasi filosofi keperawatan untuk perawat kesehatan mental komunitas dan yang bekerja di lembaga perawatan kunjungan rumah pesekiatri independen di Jepang. Adapun epistemologi dari penelitian tersebut dapat dilahas sebagai metodologi penelitiannya dilakukan yaitu menggunakan deskriptif kualitatif dengan melakukan observasi wawancara semistruktura kepada 13 orang di pedesaan dan perkotaan. Secara aksiologi dapat diperoleh hasil bahwa penelitian tersebut menghasilkan tema yang dianut Community Mental Health Nursing yaitu satu, menghormati cara hidup konsumen dan realisasi diri mereka. Dua, menemukan keselarasan antara pandangan hidup dan pekerjaan. Tiga, membangun komunitas di mana warga saling mendukung di luar peran mereka. Tema-tema ini merupakan filosofi keperawatan yang bahagia yang mendukung pemulihan orang dengan penyakit mental. Juga dapat membantu mendidik para profesional tentang prinsip dan makna yang relevan dengan pemulihan yang dianggap sebagai kunci mengubah peranigma perawatan profesional dari model biomedis menjadi model pemulihan. Nah, demikian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya, kami mohon maaf. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.